Mobil minibus yang mengangkut satu keluarga terbalik di badan jalan setelah menabrak trotoar di jalan Poros Maros Makassar. Warga yang panik melihat kejadian itu langsung berlarian ke lokasi kejadian untuk melakukan pertolongan dan mengevakuasi sejumlah penumpang yang terjebak di dalam minibus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun dua dari lima orang penumpang termasuk sopir terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Mereka satu keluarga, satu keluarga dari Kabupaten Senjai hendak menuju ke Karyango pada situ untuk membosok anaknya. Mungkin kemungkinan mereka mengantuk karena dia keluar dari rumahnya itu habis selat subuhan mengantuk dan mengejar waktu juga sehingga oleng dan menabrak beda jalan sehingga terbalik. Alhamdulillah untuk penumpang cuma ada dua luka, cuma alhamdulillah cuma luka ringan dan kesedaran alhamdulillah baik semua. Itu ada berapa orang jumlahnya penumpang? Ada lima orang bersama dengan sopir di dalam dunia tersebut. Kebetulan penumpang yang mengalami luka itu dirawat di puskesmas mandai.